Intro Satwa PP Kota Pekanbaru diminta untuk segera menertibkan para pedagang kaki lima PKL yang berjualan di sembarangnya tempat dan menggunakan badan jalan sehingga menyebabkan kebacetan. Maraknya pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di badan jalan mencita perhatian anggota Komisi 4 DPRD Pekanbaru Robin Eduard khususnya yang berada di Jalan HR Soberantas, Kota Pekanbaru. Dia menilai semakin banyaknya PKL yang berjualan di badan jalan diakibatkan adanya pembiaran sehingga semakin lama PKL liar ini bertambah banyak. Robin menyampaikan bahwa seharusnya ada tindakan tegas dari Satwa PP untuk menertibkan para pedagang ini sebab badan jalan diperuntukkan bagi pengendara yang melintas. Mereka harus sebenarnya mereka mau berjualan silakan saja, tapi jangan menggunakan badan jalan. Badan jalan kan diperuntukkan namanya badan jalan, dia kan diperuntukkan untuk jalan, untuk masyarakat umum untuk melintasi ini. Ya kan, sehingga ini kenapa sekarang banyak, kalau terjadi kita lihat di daerah panam itu, kenapa terlalu banyak pedagang kakiliman, itu sekelosai dimelintu, itu karena pembiaran, tidak ditertibkan. Harusnya sedikit itu mulai ditertibkan, jangan sampai sudah banyak, baru mulai ditertibkan, disitu nanti pasti timur keributan. Ia berharap para PKL ini bisa ditertibkan dan tidak berjualan di lokasi yang memakan badan jalan, sehingga menyebabkan penumpukan kendaraan dan kemacetan panjang. Norkomala Andika dan Sugiharto melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!